Ternyata, duri yang menancap di tubuh Semi beracun. Brooklyn dan Yasmina lalu segera mencabut duri tersebut. Mereka semua mengkhawatirkan Semi, terutama Yasmina. Brooklyn lalu bilang kalau obat penawar racun tersebut mungkin berada di ruang E750. Mendengar itu, Yasmina bilang dia sendiri yang akan mencari obat penawar tersebut dan gak peduli jika harus ketemu dengan Scorpios Rex ataupun Kruntisaurus. Kemudian, Darius dan Ben memutuskan untuk membantu Yasmina. Mereka akan mengalihkan perhatian Scorpios Rex dengan cara membuat sebuah ledakan yang besar. Sementara Brooklyn dan Kenji tetap di tempat untuk menjaga Semi yang lagi meriang. Di tengah jalan, Yasmina terhalang oleh sungai yang lebar. Setelah mengambil ancang-ancang, akhirnya dia pun berhasil kecebur dan terseret arus sungai yang deras. Untungnya dia berhasil selamat. Kemudian, Yasmina melanjutkan perjalanan hingga sampai di dekat kandang raptor. Tapi sebuah batang pohon besar menghalangi jalan masuk ke lab dokter Wu. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, akhirnya dia berhasil menggeser batang pohon tersebut. Sesampainya di ruang E750, Yasmina langsung mencari obat penawar racun. Tapi dia tidak berhasil menemukannya. Saking keselnya, hampir saja dia berubah menjadi huluk. Tadi sangka, dia melihat sebuah kotak P3K dan akhirnya dia berhasil menemukan obat penawar racun tersebut. Setelah itu, Yasmina langsung berlari keluar. Namun di tengah jalan, dia ketemu Scorpius Rex yang lagi sarapan dinosaurus. Yasmina lalu mengambil aba-aba, bersedia, siap, dan dia pun kabur. Sementara itu, Ben dan Darius berencana membuat ledakan besar dengan menggunakan gondola yang dipasangin dinamit. Kembali ke Yasmina yang sedang berlari sekuat tenaga menghindari kejaran Scorpius Rex. Kali ini, dia berhasil melompati sungai yang besar tadi, tapi kakinya jadi keseleo lagi. Tiba-tiba, Scorpius Rex sudah nangkring di atas pohon di depannya. Yasmina yang sudah pasrah, lalu dengan berani menantangnya. Tak lama kemudian, Darius dan Ben berhasil meledakan gondola yang membuat perhatian si Scorpius Rex teralihkan. Demi menyelamatkan nyawa sahabatnya, Yasmina berusaha kembali secepatnya sambil menahan sakit di kakinya. Hingga akhirnya, Yasmina pun berhasil kembali ke Semi. Darius dan Ben pun sudah sampai. Kemudian, Brooklyn segera menyuntikkan obat penawar racun tersebut. Tapi Semi masih belum juga sadar. Melihat itu, semua teman-temannya pun menjadi sangat sedih, terutama Yasmina. Namun, beberapa saat kemudian, Semi kembali tersadar. Setelah itu, mereka segera berkemas untuk menuju ke kapal. Sementara itu, Ben melihat jejak kaki si Bumpy yang menghilang sejak mereka diserang Scorpius Rex. Mengetahui Ben gak ada, Darius memutuskan untuk mencari Ben yang sedang mencari si Bumpy. Sementara yang lain, disuruh jalan duluan ke kapal. Di tengah jalan, Darius ketemu si Noseratops yang buntutnya kena duri Scorpius Rex. Darius yang merasa kasian, lalu mencabut duri itu. Bukannya terima kasih, si Noseratops itu malah marah dan menyerang Darius. Tapi untungnya, si Noseratops gak mengejar. Dan Darius yang hampir jatuh, berhasil diselamatkan oleh si Ben. Darius berusaha mengajaknya ke kapal, tapi si Ben bersikeras untuk mencari si Bumpy. Sementara itu, Kenji dan para cewek dikejutkan oleh para Saurolopus yang berlari ke temukan karena diserang oleh Scorpius Rex. Balik lagi ke Darius dan Ben. Mereka akhirnya menemukan Bumpy. Tapi setelah itu, si Ben bilang kalau dia gak mau ikut pulang. Dia mau tinggal di pulau itu aja. Mendengar itu, Darius pun jadi kesel dan memaksa si Ben untuk ikut. Tapi si Ben juga tetap ngotong. Mereka berdua saling berdebat, hingga akhirnya mereka berdua pun jadi berantem. Lalu tiba-tiba, si Bumpy menunjukkan sesuatu kepada si Ben. Ternyata, Bumpy sudah mempunyai keluarga baru. Kembali ke Kenji dan yang lainnya. Mereka berhasil selamat dari kejaran Scorpius Rex yang memangsa seekor para Saurolopus. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di Dermaga. Scorpius Rex muncul dan akan memangsa si Bumpy. Melihat itu, para Ankylosaurus langsung membentuk formasi 433 untuk melindungi si Bumpy yang menjadi keeper. Darius dan Ben yang gak bisa membantu, hanya melihat dari kejauhan. Berbagai serangan, Scorpius Rex gak mampu menjebol dalam Ankylosaurus. Hingga akhirnya, Scorpius Rex pun menyerah dan pergi. Setelah itu, Ben tersadar bahwa dia harus merelakan Bumpy untuk tetap bersama kawanannya. Akhirnya, Ben pun mau ikut pulang bersama dengan Darius dan yang lainnya. Setelah itu, mereka segera berlari sekuat tenaga menuju ke kapal. Tapi begitu mereka sampai, ternyata kapalnya udah gak ada. Rupanya, Kenji dan yang lainnya terpaksa pergi duluan karena mengira Scorpius Rex akan mengejar mereka. Sementara itu, Scorpius Rex muncul dan akan menyerang Darius dan Ben. Lalu tiba-tiba, muncul Scorpius Rex lain dari balik pohon. Dua Scorpius Rex itu pun lalu bertarung. Melihat ada kesempatan, Darius dan Ben lalu segera masuk ke dalam sebuah mobil angkot. Mereka berhasil selamat, meskipun angkotnya jadi rusak. Sementara itu, si Kenji tiba-tiba ingat kalau topinya ketinggalan di mobil angkot. Akhirnya, Kenji memutuskan untuk kembali ke dermaga untuk mengambil topinya. Sesampainya di dermaga, mereka mengetahui kalau Darius dan Ben masih selamat. Lalu mereka pun segera mencarinya. Sementara itu, Darius dan Ben berusaha menghindari para Brachiosaurus yang sedang berlari ketakutan. Ketika sedang mencari Darius dan Ben, Kenji dan yang lainnya menemukan seekor anak Brachiosaurus yang terpisah dengan induknya. Kenji dan yang lainnya lalu menirukan suara Brachiosaurus. Tak lama kemudian, si ibu Brachiosaurus pun muncul dan menjemput anaknya yang ketinggalan. Lalu mereka melanjutkan pencarian, hingga akhirnya mereka bertemu dan berkumpul kembali. Ketika Darius sedang mengambil senapan Bius, tiba-tiba Scorpius Rex sudah menunggunya di atas pokok. Mereka semua langsung berlari masuk ke dalam Jurassic Park. Tapi di dalam, mereka ketemu sama Scorpius Rex satunya lagi. Darius lalu membidikan senapan Biusnya, dan akhirnya Darius berhasil mengenai gambar lukisan di tembok. Mereka pun dikejar-kejar Scorpius Rex, hingga masuk ke dalam dapur. Terima kasih telah menonton!